PKN, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara part 1 A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia Satu macam-macam kekuasaan negara, menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga kekuasaan yaitu A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang 2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia Menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2 bagian yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal A. Pembagian kekuasaan secara horizontal 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 4. Kekuasaan yudikatif, atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 B. Pembagian kekuasaan secara vertikal Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!